Hai, nama ku Bella dari podcast Nuraga, tempatmu menuangkan isi hati. Bagi kalian yang baru di channel ini, aku membawakan podcast tentang masalah yang kita hadapi sebagai anak muda dan juga curhatan yang diberikan dari teman-teman. Di podcast ini, kalian bebas bercerita apa aja, berbagi rasa, dan memberitahukan kelukesah kalian. Semoga dengan hadirnya podcast ini, kalian bisa lebih lega dan juga terhibur. Selamat menengarkan. Pernah nggak sih merasa diri kalian tuh kurang? Merasa nggak pede dengan sesuatu yang kita punya. Bisa insecure tentang penampilan, kemampuan kita, berat badan, kepintaran akademis, dan lain-lain. Lihat orang lain, malah jadi rendah diri. Kadang, kita merasa nggak bisa apa-apa, dan semua yang kita punya itu mediocre, alias biasa aja. Hidupku mau nonton banget sih. Atau, kok dia bisa ya kayak gitu? Kenapa gue malah nggak bisa? Pikiran-pikiran itu sering banget terjadi, dan karena hal itu kita malah jadi insecure dan merasa nggak hebat. Tapi nggak apa-apa, pasti banyak juga nih yang merasakan hal itu. Bahkan, orang yang udah terkenal dan kaya pun bisa punya kerasahan dan insecurity-nya masing-masing. Cuma kita nggak tahu aja. Sebenernya kenapa sih kita tuh bisa merasa insecure? Bisa karena kita tuh terlalu sering membandingkan diri sendiri sama orang lain. Bisa dengan orang di sekitar. Bisa juga selebgram yang kita temuin di discovery Instagram. Kenapa ya? Orang tuh suka banget membandingkan diri sendiri sama orang lain. Pastinya, supaya kita tuh bisa menilai diri sendiri. Kalau gue lebih hebat dari dia, berarti gue keren. Tapi kalau nggak ya, berarti gue cupu. Kita mencari pembanding supaya tahu, sebenernya posisi kita di dalam society itu di mana. Kita pasti mau doang dipuji orang lain, karena kelebihan kita itu melebihi orang yang kita bandingkan. Tapi kalau misalnya kita membandingkan dengan orang yang lebih jago dari kita, akan ada dua hal. Yang pertama, kita bakal mencoba lebih keras dan introspeksi diri. Atau yang kedua, kita bakal merasa insecure. Kita jadi menyerah dan mengakui kalau kita tuh nggak bisa apa-apa. Insecure juga bisa terjadi karena kita dikelilingin sama orang yang bawaannya tuh negatif terus. Contohnya, sering dikatain. Dikelilingin sama orang yang diskriminatif. Atau stereotip orang-orang tentang standar kecantikan atau yang lainnya. Standar orang-orang itu tinggi banget dan berbeda dengan realita kita. Jadi kita tuh merasa nggak cukup dan nggak fit in ke dalam lingkungan kita. Sebenernya gampang sih. Kalau kalian nggak mau merasa insecure, ya tinggal nggak usah dengerin perkataan orang. Tapi realitanya itu ternyata susah banget. Gimana ya, aku sendiri juga kayak gampang banget berubah pikiran karena satu perkataan dari orang. Satu kata aja tuh udah cukup untuk membuat kita down atau merasa kecewa. Kita nggak bisa memilih mau dengerin perkataan yang bagus atau jelek. Dan kayak mau nggak mau kita harus dengerin gitu loh perkataan orang. Karena otak kita tuh pasti bakal memproses omongan-omongan dan suara orang itu. Dan kita pasti jadi kepikiran dong. Apa gue sebenernya kurang cantik? Apa gue sebenernya kurang pinter? Gue gendut nggak sih? Atau gue terlalu kurus? Dan lain sebagainya. Aku pribadi merasakan insecure. Dan rasanya susah banget buat move on dan nggak peduliin semuanya. Aku ini suka banget ill-feel sama suara sendiri. Jadi kayak susah banget buat dengerin aku pas lagi rekaman. Aku itu harus ngedit suara sendiri, harus dengerin terus suara aku bagus atau nggak. Dan aku tuh kayak merasa susah banget buat dengerin suara sendiri karena emang nggak pede dengan suara aku. Padahal sebenernya tuh nggak ada orang yang bilang suara aku jelek, suara aku nggak cocok, dan lain-lainnya. Cuman aku merasa rendah diri aja. Terus kalau misalnya aku lihat orang lain yang lebih jago, akhirnya membuat aku takut diomongin orang. Kalau misalnya aku tuh nggak sejago orang yang aku lihat itu. Yang sering banget aku rasain itu pas lagi mencoba sesuatu yang baru, yang berarti aku harus mulai dari awal. Aku mulai membandingkan hasil yang aku dapetin dengan orang yang udah lebih terkenal dan lebih sukses duluan. Akhirnya rasanya tuh jadi susah banget buat bertahan. Dan aku merasa patah semangat. Padahal tuh masih awal-awal banget gitu loh. Dan semua orang pada awalnya pasti merasakan kesusahan. Sayangnya semua quotes yang ada di Google itu nggak selalu berguna bagi semua orang. Kita semua tahu kalau insecurity itu nggak baik. Dan semua quotes tentang insecurity itu nggak bakal membuat kita berhenti merasa insecure. Katanya sih insecurity kills ya. Dan kita tahu itu. Tapi kita nggak bisa berhenti. Mungkin cuma sebentar, tapi abis itu secara nggak sadar, kita bisa rendah diri lagi. Atau di saat kita sadar kalau lagi insecure, kita mungkin bisa berhenti sesaat. Tapi aku sendiri yang udah sadar kalau lo merasa insecure pun makal merasa insecure lagi gitu. Kayak lingkaran setan yang nggak ada ujungnya. Apalagi semakin banyak orang yang kita temui, semakin banyak perbedaan dan kemampuan orang-orang yang kita lihat. Beberapa hal nggak bisa diubah. Dan aku berharap kita semua bisa menerima diri sendiri apa adanya. Dan lama-lama mungkin kita bisa terbiasa dengan apa yang kita miliki. Sampai akhirnya, kita terlepas dari rasa insecure itu sendiri. Buat kalian yang mau menceritakan tentang kelukesah kalian, cerita tentang insecurity kalian, ataupun masalah-masalah lainnya, kalian bisa kirimin ke email nuraga.kita at gmail.com Dan jangan lupa buat follow Instagram dan Twitter kami di nuraga.kita dan Twitter di podcast Nuraga. Link email dan juga Twitter sama Instagramnya bakal aku taruh di description box. Jadi bisa kalian cek sendiri. Kalau kalian suka dengan podcast ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman atau kerabat kamu supaya bisa membantu nuraga untuk menjangkau lebih banyak orang lagi yang ingin mengutarakan isi hatinya. salam aku, Bela. Semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.